Ini seorang staff yang harus menengahi, yang harus menjelaskan, ngerit doang, kesel ga lu? Dari awal, tim-tim Galaxy itu, orang ke-6 nya memang aku, dari awal banget. Eh, ga lama setelah itu mereka latihan-latihan di tengah-tengah itu, ada pengumuman GF Online. Nah, request ke Zepeto, ga boleh, katanya ga boleh main. Ada lag gimana, RTO, diskonek pun sekalipun ga pernah, le. Gara-gara permasalahan koneksi, masalahnya gini, le. Gua, Trim, PB, itu tuh jujur-jujuran ya, itu di-sponsorin sama Zepeto lho. Ini tuh ga dibolehin emang dari pihak Zepetonya apa, gara-gara nanya ke player lain? Karena ga ada yang ngomong, ga ada yang ngomong. Awalnya Zepeto, sama dulu. Oh ya, oke, oke, oke. Karena aku hubungi Miss Ruhun, pihak Korea. Jadi ada 6 tim, Galaxy, ga kayak itu ada 5. Dari 5 itu, cuma 1 aja yang netral, 4-nya bener-bener ga mau sama sekali. Halo. Ho yo everybody, apa kaps? Selamat kembali lagi sama Ayuk di Sokin. Hari ini spesial edition nih ya. Gue tuh udah gak mau sebenernya bikin magic talk tuh online sebenernya Karena kurang gimana gitu ya kan Cuman karena sekarang nih ada temen gue nih yang Dan banyak banget orang-orang yang nge-DM Instagram gue Suruh bikin konten sama dia Yaudah deh Karena dia jauh banget sih Gue gak bisa kesana saat deket-deket ini Mungkin next time lah gue kesana Halo Indri Serliana Tunggal I.S.T Apa kabar? Baik-baik deh gimana kabar? Kelihatan kok lu baik banget Baik banget ya Baik banget gue Kok makin keren aja setup streamingnya? Iya nih Le Lumayan lah Lumayan better lah Kemarin 2 Sekarang 3 Display-nya Tiga buat apaan aja? Chat OBS sama main display kan? Chat OBS Oh iya iya Tapi bukannya patah-patah ya Kalo lu pake Apa? Sampai 3 display gitu Jadinya Enggak sih lancar Lancar pokok aku mainnya gak lancar Itu bareng-bareng bawa dari sini apa? Beli disana Dari? Beli semua disini Le Kan gak bisa kalo misalnya bawa disana Kecuali mouse Mouse aku bawa dari sana Mousepad ya? Mousepad iya Mousepad iya Takutnya Keyboard? Keyboard enggak lah Beli disini lah berat Oh Razer ya Harganya berapa Ndri? Ah kemarin berapa ya Lupa Soalnya kan banyak yang beli Perintelan-perintelannya kan Beli disini Jadi lupa Berapa-berapa Cuman murahan disana apa disini? Cuman sih yang pasti lebih disini Iya lebih murah disini Murah? Maksudnya? Iya lah Tapi gak tau kalo misalnya di ini ya MoG ya Berarti rakit PC juga disana ya? Iya Gini Ndri Kenapa gue gak jakin lo bikin konten? Karena Sebenernya hal ini tuh udah lama juga Kayak Ini ada masalah apa sih? Gitu loh Cuman ya gue bacanya kayak sepintas-sepintas doang gitu loh Gue tuh orangnya males baca soalnya kan Kayak lo update di story gitu Gue kayak ngebaca Oh mungkin dia ngomel sama orang gitu kan Kayak cewek-cewek kan biasanya kayak di Ngomongin apa gitu loh Kayak masalah internal aja gitu Gue mikirnya Terus lama-kelamaan kok Pada ngomong kayak Lu tau masalah Indri gak lu tuh masalah Indri gak? Ah kenapa sih? Gue gak tau tuh Sampai akhirnya Gue ke Bandung kemarin Pas gue ginong-ngorong sama anak Ada ngomongin juga Itu masalah apa sih? Terus gue tanya sama Chules kan Ini lo gini 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 Akhirnya gue ngechat lo Masih BDM ya kan Oh pas gue tau ceritanya Saya sedikit banyak lah Oh yaudah deh Kayaknya maksud gue Ini hal yang pantas gue ajakin Untuk kita sharing disini Kalo menurut gue Iya iya Soalnya kan jujur-jujur Aku juga butuh temen sharing sih Soalnya kan kalo misalnya Menurut aku Kalo misalnya pendapat gue sendiri Kan mungkin bisa benar Bisa enggak Ada sisi egoisnya Ada sisi Emosinya Mungkin kan Jadi gue perlu orang netra Misalnya Lu kan gak tau apa-apa gitu Jadi Mungkin tuh bisa nanggepin Opini gue gimana Opininya orang gimana Jadi Ya mungkin disini Gue salahnya dimana Jadi bisa tau aja I see Betul 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 sih Oke Dan Iya kayak gitu Jadi Kebetulan juga gue udah lama juga kan Gak bikin konten Magic Talk sama Anak-anak PB gitu Karena bukan apa-apa sih Akhirnya kita kesampaian juga ya Apa? Kenapa? Khususnya cewek ya? Iya Gue juga kemarin gue gitu Oh yaudah sekalian deh sama Indri Dan dulu kan kita mau Bikin konten gak jadi-jadi kan? Emang terakhir tuh Pas di Medan ya Eh Oh itu kan gara-gara terakhir Grand Final ya Iya Jadi mereka tuh nolak terus guys Jadi Anak-anak Lu jangan fitnah lu Anak-anak Galaxy tuh Bentang-bentang udah abis juara gitu Mereka kayak somong-sombong banget gitu Kayak Eh boleh ya nanti gue minta waktunya bentar gitu Kayak Hah? Minta waktu gitu Sejak kapan gue somong udah gila lu ya? Lu aja lah Lu aja ya gedor-gedor ya Gue lagi kuliah juga gue persilahkan masuk Sejak kapan gue somong Siap-siap Siap-siap Horbat lu Aduh Kita kenal udah lama ya ini weh? Lama banget Iya weh Banyak juga cerita-cerita ya Dan Tapi ntar Eh leh Tapi ntar kalo misalnya sharing Lu anggap lu gak kenal gue ya Jadi bisa netra Oh iya dong jelas dong Kalo soal ini gue harus kayak gitu lah Asik Jadi itu tuh sebenernya gue udah ngeliat Dan gue mau Indri lu bener-bener ceritain Dari awal sampe akhir ya ini ya Masalahnya Indri mungkin dari kalian Beberapa penonton udah pernah tau Garis besarnya Garis besarnya nih Kalo garis besar nih Yang gue tangkep nih ya Yang gue tangkep Lu itu mau main Turun main untuk PBNC ini Karena PBNC ini online Iya bener Iya kan Seharusnya lu gak main kan Kalo ini LAN kan Kalo LAN gak main Iya jadi seharusnya itu Indri tuh gak main kalo LAN Ini gak usah ini Ini dari gue ya Tangkepan gue yang gue tangkep Dari cerita-cerita orang ya Tapi berhubung online Indri mau main Iya Lebih tukernya diminta tolong Untuk main ya Oh iya Jadi mau main dengan Galaxy Iya kan Tapi Pas minta izin ke ZPTO ZPTO ngomong enggak Boleh ya Terus pas akhirnya Indri nya ngamuk Jadi boleh Enggak Enggak Eh bukan boleh Dia nanya ke player malahan Iya gak Oh gitu ya bener ya Jadi kayak Oh yaudah terserah player yang lain aja Kalo yang lain boleh Berarti boleh Kalo gak berarti enggak Gitu bener Garis besarnya Seperti itu Seperti itu Oke Oke Awal Diterilin lagi Nanti dikecah lagi Itu yang gue tangkep Tapi itu bener dong Beritanya kan Iya Nah coba ceritain Dari awal Dari awal banget Itu lu ngoce Ngoce Jadi gini Itu kan Awalnya kan GF itu memang Offline ya Memang Offline Setelah itu Line up nya kan sudah ada Nah Dari awal Tim-tim Galaxy itu Orang ke-6 nya memang Aku Dari awal banget Semenjak aku move kesini pun Masih aku tuh Orang ke-6 nya Ini lah Gue tau gak Lu kenal pasti Enggak Maksudnya gue Harusnya gue udah bisa Oh ini gitu ya Iya Harusnya sih Harusnya Oke lanjut Oke Nah udah gitu Otomatis Karena aku gak bisa Otomatis temen-temen gue Pasti Apa ya Cari cadangan dong Soalnya kan Orang selain gue kan juga gak bisa Kemungkinan besar gak bisa Jadi Cari orang yang cadangan Dapatlah si Rani Gue juga kurang kenal Belum ketemu orangnya Anak baru Maksudnya belum Belum pernah Masuk GF lah gitu Cuman Lucu gak? Cuman ya Hijaban lah Jadi mungkin anak-anak Lihat dia ada potensi Jadi akhirnya Jadilah orang ke-6 gitu Nah karena si Rani masuk Otomatis Aku kegeser dulu kan Soalnya kan cadangan Cuman boleh satu Oke Jadi itu jatuhnya Lu bertujuh ya Bertujuh jadinya Nah jadi aku kege-fair Rani masuk Buat gantiin Buat offline Nah latihan-latihan Latihan tuh mereka Aku disini Terus aku coba lah Main nih kan Disini Di apart baru ini Aku coba main Lancar Tanpa VPN Aku kaget Aku bisa main anak-anak Woy aku bisa main lagi nih Gitu kan Bisa lancar main disini Yaudah main bareng Main bareng Eh gak lama setelah itu Mereka latihan-latihan Di tengah-tengah itu Ada pengumuman GF online Oke Nah GF online Nah anak-anak Karena udah sering Main bareng sama aku Dan ngerasa Memang fine-fine aja Seperti bareng juga Fine-fine aja Aku juga beberapa kali Lebih dari 5 kali Itu bantuin anak-anak Latihan Karena salah satu Gak bisa latihan Kayak misalnya Mariak Gak bisa latihan Aku gantiin Kak Jupa ada Urusan apa Aku gantiin Karena kan aku udah main Sama mereka udah lama Jadi gak perlu yang Yaudah bantuin latihan Gak perlu kayak yang Kamu harus kesini Kamu harus kini Kan udah gak perlu lagi Jadi mungkin anak-anak Oh bantuin latihan dong Gitu Yaudah Abis itu Karena online Muncul lah Eh lu gak Ada masa sama sekali Kan beneran Disana mainnya Gak sih Selama ini Lancar-lancar aja Gue main Gitu kan Yaudah sih Aku juga ngeliat lancar Ini kan gak f-online nih Aku jadiin lu Orang ke-6 ya Gitu Biar Maksudnya Ada chance Buat gantiin Kalau misalnya memang Salah satu Gak bisa Main gitu kan Jadi mau dimasukin lagi Ke orang ke-6 Daripada harus pake Orang yang baru tadi Yang penyesuaiannya Jauh lebih banyak Pastinya kan Kalau misalnya orang baru Buat penyesuaian timnya Jadi mau dimasukin Nah request ke Tepeto Gak boleh Katanya gak boleh main Kenapa Aku tanya Karena aku di Sydney Terus aku bilang gini Emang kok mesti aku di Sydney Kenapa Soalnya kan Aku main lancar Jujur ya Le ya Aku tuh ketemu Kayak misalnya nih Apa namanya Beberapa Misalnya nih Kayak tim GPL Salah satunya Aku pernah separ bareng Orang yang akuin juga tuh Kita Pernah separ bareng Aku kak Indri Satu room juga Jadi lawanan lagi Aku juga gak ngerasa Kak Indri Nge-lag Atau delay Atau kecepetan Apabila gimana Gitu katanya Atau si Windy Oh tim GFL tuh cewek juga Yeay Nah Ini kan kita fokusnya kan Ke tim cewek yang bakal Dilawan ntar Jadi lawan kan Nah Terus aku juga pernah Spar Sama Regace Nah habis itu aku Pernah juga Lawanan nih Ini bantu Bantu latihan Sama pacarnya Timnya si Andi Apa sih Andi Novi Ya itu ya Pokoknya Dia juga bilang Iya kok aku Ngeliatin tim pacarku Dua kali latihan Sama Galaxy Pas kayak Indri bantu latihan Juga lancar-lancar aja Gak ada delay Gak ada apa Blah-blah Ya udah Maksudnya Disini sebenernya gini loh Aku tuh Aku percaya Pasti ada perbedaan memang Mas kayak delay Segala macam Cuman kan Gak cuma disini aja Di Indo kan juga Ada delay Gitu loh Cuman kan Delaynya kan Kalau menurut aku Selama ini aku Berbulan-bulan live streaming Dan lancar-lancar aja Aku gak pada Ada lag gimana RTO Disconnect pun Sekalipun gak Gak pernah Gara-gara permasalahan koneksi Jadi aku menganggap Ini Koneksi ku masih layak Gitu loh Masih layak Karena memang Dari lawan pun Gak ada keluhan Pada saat Separ latihan Atau apapun itu Gak ada Gak ada pernah Ada keluhan Kalau misalnya aku nge-lag Ngeliat aku nge-blink Gak segala macam Jadi menurut aku layak Dan temen-temenku juga ngeliat Iya kok Fine-fine aja Jadi mungkin Bisa lah diajuin gitu Dan ternyata gak boleh Nah ceritanya gini Yang masalah aku Tanya ke Pihak staffnya Terus dia bilang Gak boleh Kenapa gitu Karena kamu di Sydney Karena disini maunya Orang-orang Indo aja Jadi Aku tanya lagi Kalau misalnya di Sydney Kenapa Kan aku lancar mainnya Takutnya ada gangguan koneksi Nah selama ini Kan aku live streaming Segala macam Gak pernah ada gangguan koneksi Sama sekali Masalahnya gini le Gue Stream Tim PB Itu tuh Jujur-jujuran ya Itu di sponsorin sama si Beto loh Oke Berarti dia tau dong aku lancar main Enggak lah Bodo amat Dia kan gak peduli Mau lancar apa enggak Yang penting lu main Ya sekarang Sekarang gini deh Kalau misalnya kita ngomong Soal bisnis deh Lu yang punya duit Emang lu mau Gue bayarin orang Orang main nge-like Oh iya Lager streaming Enggak kan Gimana dimana coba Lu ngapain gue bayarin orang nge-like Kalau itu Mainin game gue Ayo Abis itu aku Aku bilang kayak gitu Akhirnya Tolonglah kak Dipertimbangin lagi Karena memang Gak ada masalah So far ini Menurut aku masih layak-layak aja Koneksi ku gitu loh Dan ini kan online Maksudnya Sama-sama gak satu venue Terus ada lagi Dibilang Gak bisa Soalnya Kita harus kirim Staff ke semuanya Dan kita gak bisa Kirim staff disana Sekarang gini lah Kalau misalnya kita Ngomongin masalah staff Logika aku yang jalan gini Jadi itu dikirimin Satu-satu ya kak Aku tanya gitu kan Iya Walaupun ke rumah masing-masing Juga dikirim semua Katanya Staff buat ngeliatin Biar meminimalisir Adanya kecurangan kan Nah sekarang gini Kalau misalnya mereka Dikirimin satu-satu Kan gak mungkin Diterbangin dari Jakarta semua dong Pasti mereka juga ada Hire dari lokal kan Lokal kotanya kan Itu namanya apa Panitia daerah ya Iya Kayak gitu lah Kayak peluntir atau Rivernya kayak gitu lah Otomatis aku juga mikir loh Kalau misalnya mereka Pihak sana bisa Hire staff Di kota masing-masing Kenapa Gak bisa hire di Sydney juga Satu Buat ngeliatin aku main Kalau misalnya alasannya seperti itu Masuk akal gak sih Le Iya Iya kan Nah jadi aku mikir kayak gitu Terus Nget keke Gak bisa Gak bisa Gak bisa itu kenapa Gitu loh Masanya alasan Alasan keputusannya itu Aku tanyain Dan aku bisa kayak Kasih Kasih apa ya Kasih Apa sih Kayak matahin gitu loh Maksudnya Ya ini kan bisa gini Kalau misalnya masalah jaringan Jaringanku bagus Kalaupun ada delay kan Masih Maksudnya Menurut aku masih layak Gitu loh Untuk main Karena memang Ya udah lah sih Gak perlu diulang-ulang lah Gitu lah Lu tonton sendiri lah Streaming gue Gitu loh Tunggu-tunggu Tapi ini tuh gak dibolehin Emang dari pihak Zepetonya Apa Gara-gara nanya ke player lain Ada yang ngomong Awalnya Zepetos Sama dulu Oke 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 Oh lu ngotot-ngototan dulu nih Ngotot-ngototan dulu nih Iya Gitu Ngotot-ngotot sampe Zepetos Mungkin karena Ini kan Apa namanya Kekkekahan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Cuman dia Gak bisa menjelaskan sesuatu Alasan Make sense Make sense buat gue Kalau misalnya oh iya oke deh gue terima Gue gak abis main gue terima Ini masih belum gak make sense buat gue Jadi sayangnya aku hubungi Miss Ruhun, pihak Korea Gue jelasin, gue jelasin, gue jelasin Dia juga bilang ya aku Aku I'm so sorry lah Maksudnya kalau misalnya Terjadi masalah kayak gini gitu Segala macam blablabla Awalnya dia hanya menyampaikan apa sih yang dibilang Staff Indo ke aku Cumanlah setelah aku jelasin banyak lebar Dia kayak reconsider lagi itu loh Terus nyampain lagi Nah kata-katanya dia tuh Apa ya kemarin tuh Pokoknya intinya Ya aku juga menjarankan mereka seperti itu Seperti yang aku bilang gitu loh Apa? Yang kayak misalnya nih webcam Kalau misalnya masalah equip Dia juga ada senginggu masalah equip kan Staff Indo kan Terus aku bilang Nah aku kan streaming Aku punya dua webcam Satu buat equip, satu buat muka Plus lagi video call Kurang apa gitu kan Satu buat equip Satu buat muka Satu video call buat keseluruhan Terus yang mau dilihat apa lagi Gue mau curang apa lagi gitu loh Nah terus Si pihak koreanya juga bilang kan Iya aku juga udah nyerahin kayak gitu Segalacem gitu kan Terus dia bilang Aku juga percaya kok player seperti kamu juga Gak mungkin curang lah Walaupun tanpa monitoring Memang kayak gitu kan Terus akhirnya Nah ntar Coba kamu list deh pertanyaan kamu Nanti aku sampein ke staff Indo gitu Akhirnya kulis tuh banyak Yang tadi tuh aku jelasin satu-satu Masalah staff Masalah koneksi Masalah equip Blah-blah-blah Dikirim Katanya mau di meeting hari Jumat waktu itu Jumat Habis itu gak ada kabar Gak ada kabar Mungkin libur weekend Senin Senin gue ditanya lagi Terus dibilang kan Tentu gak bisa Katanya Gue tanya kenapa Kenapa Maksudnya Kenapa Balik lagi ke masalah jaringan gitu kan Jaringan Jaringanku Kenapa Gitu loh Gue lancar gitu Maksudnya Gue Aduh gitu Maksudnya Boleh lah ditanya gitu Maksudnya ke orang Tim lawan deh gitu Tim lawan yang nanti bakal bertanding lah Yang pernah separ sama gue lah Pernah seru segala macam Mereka semua tuh bilangnya Kak aku ya Kak aku ya Mereka tuh bilangnya kaku Gak ada kak lancar aja Gak ada yang kecepetan Ngerasa delay Kala tembakan Segala macam Gak biasa aja Iya biasa aja Biasa aja Anak glossy malah sering main sama gue Si nete Juga bilang kayak gitu Nah Akhirnya Yaudah deh gini Segala macam Akhirnya aku kecewa kan Pas aku Ini soalnya gini Apa le Sorry Balik lagi nih ya Pas gue chat Jadi ada dua staff yang ku chat Satu rare Satu rangga namanya Nah Sepertinya Si Yang buat nangarin masalah kayak gini Ini mungkin lebih cenderung Kera gak Soalnya pada saat aku kayak Ngobrol sama si rare Itu Coba deh diskusi sama rangga Gitu Terus Taya lagi Coba deh diskusi sama rangga Jadi kayak dilemparin ke rangga Gitu loh Sedang kena ku chat panjang lebar Si rangga ini Dari awal sampai akhir Berkali-kali Itu sama sekali gak dijawab Cuma diri doang Kesel gak loh Ini seorang staff Yang harus menengahi Yang harus menjelaskan Ngerit doang Kesel gak lu Gak cuman sehari tuh gue Gak cuman sekali Gue ngecek dia Masih ada nih Kalau misalnya lu mau liat Read semua Rangga tuh yang Kacamata itu yang agak pendek Itu orangnya Gue gak tau Udah pernah ketemu di apa Gue gak tau dah Berarti berarti ini bukan Kalau kata Rere Ini di luar job gue Kasih gitu kali ya Nah iya Sebenernya ya Aku tuh Awalnya tuh kayak Respect lah sama si Rere ini Karena Cuman dia Walaupun bukan ranahnya Dia tuh ikut kayak Dia yang paling responsif sama aku Sebenernya Cuman dia yang ngerti soalnya Dia Iya bantu nyampein Bantu nyampein Tapi Yang lainnya gak ngerti Mungkin bukan ranahnya dia Pas segala macem Aku juga tau Rere juga ada Keterbatasan gitu Untuk ranah yang ini Gitu mungkin kan Jadi Yaudah lah Awalnya aku kayak Makasih banget ya Rere Segala macem Blah-blah Akhirnya udah Yang kita tuh gak boleh main Akhirnya aku kecewa dong Gara-gara Alasannya masih gak make sense Yang masalah tadi itu Pokoknya gak responsif dah Gak responsif Gak kooperatif Yang Yang nanganin Harusnya masalah ini ya Kalau si Rere kan Dia cuman bantu nyampein doang Nah setelah itu Setelah aku update Status pertama kali Buat open discuss Masalah aku gak boleh main Gue langsung di chat rangga dong Hebat gak lu Kak bisa telpon gak Gila gak tuh itu Pertama kali tuh balesan dia tuh Setelah update Facebook Kenapa Kenapa gak diskusi dari awal aja sih Oh jadi selalu ngoceng-ngoceng di update status Kan gesel ya Kan emang begitu mereka Kalau didiemin Diemin aja Kan emang begitu Dari segi apapun Kalau gak diteror Gak jalan Harus diteror dulu Harus diamukin dulu Soalnya gue suka kebablasan lah Kalau saya emosi Gue rada ini Ya maaf ya teman-teman ya Gak bermaksud kok Gak bawa emosi Telepon Jawabannya sama re Eh Jawabannya sama re Yang gak boleh Alasannya ini Udah dari sononya Udah dari CEO-nya Bilang Gak boleh Pokoknya gak boleh Gak boleh Gak boleh Aina upload lah aku Dan intinya guys Aku gak boleh main Udah putusan Blah-blah-blah Makasih tuh Yang udah responsif Dan sangat kooperatif Yang status terakhir tuh Entah abis itu Atau besoknya Staff Garena Yang lain Berbeda Telepon gue Jepeto Eh Iya iya Gue sorry sorry Maaf Maaf Pak Wijaya Terpapak Wijaya normal nih Enak jamanku Tau Maaf Lagi Pak Wijaya Maaf ya Ya Setelah Jepeto Telepon Dengan staff yang berbeda Gewe Telepon Kita ada solusi lain nih Kak Indri Ada kemungkinan nih Gitu Caranya gimana Agreement Dari tim player yang lain Yaudah deh boleh dicoba Silahkan Mau ditanya Dia setuju apa enggak Gitu segala macam Blah-blah Besoknya mungkin Langsung ditanyain ya Karena besoknya Aku langsung dapat Jack dari salah satu Tim yang di GF Yang nantiin aja dilawan Kak aku Ditanyain nih Dikirim screenshotnya Pertama Gue buka aja lah Buka aja Jadi screenshotnya Tempatnya itu Isinya tuh Kayak nanya Eh aku ditanyain nih Sama Jepeto Mengenai Kak Indri Boleh main Lu pada setuju enggak Gitu Lah aku sih Biasa-biasa aja Maksudnya aku Main sama dia juga Nomor-nomor aja Gak ada yang gimana B aja Jadi dari captain timnya Ditanya Untuk Diterusin ke tim yang lainnya Gitu Terus yang Ini Ini perwakilan dari tim yang lain Ini ada dua tim yang berbeda Jadi aku dapat Screenshot itu Dari tim B nih Nah Si tim B ini Screenshotnya ini Chatan antara tim B Dan tim A Oke Nah tim A itu Kanya ke tim B Bilang Eh gimana nih Gue ditanya Jepeto Katanya sih Mau nyamain suara Nah Kalimat nyamain suaranya Sebenernya udah rancu Kenapa harus nyamain suara sih Kalau misalnya lu punya pendapat sendiri Ya kan Cuman yaudah lah Kita gak usah mikirin gitu Oke Kita gak usah bagus Jadi Yang Si B bilang Ya biasa aja sih Soalnya aku juga pernah main Maksudnya gak ada Yang gimana-gimana Gak ngerasa ngelai Gak nabla-blah-blah Yaudah oke Lama Reja Telepon Entah itu besoknya apa Malamnya hari itu Ya aku lupa Telepon Karena Aku mikirnya gini Aku nih lumayan banyak Pernah sparring Atau lawannya Sama tim-tim lawan Kalau misalnya Kalau misalnya Jadi lu deh Kalau misalnya lu Lu berasumsi Namanya agreement itu Pertanyaannya netral apa enggak Iya lah Harusnya netral dong Agreement Oke Aku juga asumsinya Oke nih Diserain ke player Playernya kan udah pernah main sama aku Ya optimis lah Misalnya Ya kalau mau Main-main gitu Maksudnya Kalau misalnya memang gak ada masalah Gak ada ngerasa aku ngelai Blah-blah Ya jujur dong gitu Maksudnya Karena aku berasumsi Mereka tuh jujur yang Mereka rasain gitu loh Dan Pertanyaannya netral Dari penengah ini Harusnya Aku asumsi Kayak gitu Jadi aku tenang-tenang aja Dapet telepon Katanya Gak Gak bisa Gak bisa main Pada gak setuju Hmm Gak setuju Iya pada gak setuju Pokoknya gak setuju Orang tim-timnya sih Yang bilang gak setuju sih Hampir semua Andri gitu Jadi ada 6 tim Galaxy Gak ke itu Ada 5 Ya hampir semua Gak setuju Katanya kayak gitu Jadi kamu gak bisa main gitu Cuman aku gak bisa sebutin Nama timnya Katanya Mereka gak mau disebutin Gitu Hmm Dari 5 itu Cuman 1 aja ya Netral 4 nya bener-bener Gak mau Sama sekali Hmm Gue bingung dong Berarti satunya Noki itu ya Apa gak Kok diem sih Kok ketawa Gue nanya Itu pemikiran gue Apa pemikiran gue salah Apa Noki juga pengen juara Gak tau Kok gue yang bilang Kok ketawa sih Jawa Gak apa enggak Satu timnya Yang dibilang netral Itu aku tau timnya siapa Bukan Noki Yang aku tau ya Bukan Oke Terus Otomatis kalo tau satu Empatnya tau dong Iya kan Otomatis tempatnya tau dong Lu kalo di posisi gue gimana Ayo Kesel Men Kita udah turnamen Beberapa kali Ketemu grand panel Beberapa kali Lu sebagian 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 dari lu pada Dia juga pernah Bukan pernah ya Beberapa kali malah Par lawan gue Atau jadi temen gue Juga udah pernah gitu Maksudnya Gak ada masalah loh Maksudnya Kenapa Kenapa Kayak tolak mentah-mentah Gitu ya Selain Jadi waktu itu Pemahaman gue Kenapa sih orang-orang nih Gak mau Ada masalah apa Gitu kan Akhirnya udahlah Makanya aku Waktu itu Bilang Yaudah Berarti empat timnya tau dong Gitu Terus yang Yang sama bilang kan Ah gak ada mentalnya nih Baru online loh padahal Belum offline Siapa yang ngomong gitu Aku Karena hangging keselnya Abis itu Karena aku bilang Aku tau nih Satu timnya siapa yang netral Udah empat sih Empatnya tau Tau juga dong Gitu Nah ada mungkin Baca di grup Atau gimana tuh Ada yang nyindir Yang netral ini Paudi Tim Surabaya Nah Terus Abis itu Mungkin Dari tim Tim yang Tim yang satunya ini Gak terima Karena dia juga Sering main sama aku Mungkin kena-kena Kenal banyak juga kan Kak Itu bukan aku loh kak Serius Ini aku kasih bukti Semua screenshot Grup aku Kalau misalnya kita Gak masalah Kamu main kak Kita netral Dikasih screenshot Grup Dikasih FN Nah Itu disitu Akhirnya pas aku Dengarin FNnya FNnya isinya Itu Pertanyaan agreement Dari staff yang nanya Itu Gak netral Menurut aku gak netral Jadi Dia tuh Melempar pertanyaannya Itu gak netral Kan gini Kalau misalnya Netral Mungkin aku bisa Kasih contoh begini Gimana nih teman-teman Aku mau Minta Pendapat kalian Setuju atau gak setuju Si Indri mau main nih Kan Indri kan kasusnya nih Agak unik nih Di Sydney gitu Cuman Menurut Pengakuan dia Dia gak ada masalah Masalah koneksi Gak ada problem koneksi Gak pernah delay Dan lancar Istilah lancar Mungkin kalian juga Pernah Beberapa dari kalian Pernah juga ngelawan dia Ya menurut Kalian gimana Kalian yang rasain sendiri Gitu Jadi Kita mau minta Persetujuan kalian Keberatan atau enggak Ini bermain Gitu kan Netral dong Oke Ini kalimatnya Yang aku dapat Dari voicet itu adalah Si staffnya ini Nanyain ke ini Gimana nih Indri Masalah Indri Yang bakal pengen main Di GF Gitu kan Tapi gimana kak Maksudnya Ngaruh gak Ya masalah jaringan Si pasti ngaruh Mungkin satu game Mungkin satu game Dua game Gak kerasa Ya game selanjutnya Kerasa Gitu Mungkin bisa Kerasa Kata-kata gitu Iya leh Kesel gak lu Itu kan Kayak menjuruskan Kayak Jangan deh Jangan Gitu ya Memang giring Iya kan Terus aku tanya Langsung chat ke staffnya Eh ini Lu kalau misalnya nanya Kok Pertanyaannya Kalau misalnya gue Dengar-dengar Kok gak netral ya Gue cuma menjelaskan Kemungkinan yang terjadi Coy Lu bisa menjelaskan Kemungkinan terjadi Misalnya nih Lu menjelaskan Kemungkinan Misalnya nih Indri kan ada di Sydney Dia kan Pasti beda nih jaringannya Cuman Kalau misalnya kita lihat Kan bisa Bisa kita lihat Live streamingnya Atau misalnya Kalian juga pernah Ngelawan Indri Atau main bareng Segala macam Gak ada masalah So far gitu kan Cuman kan Ada mungkin Ada kemungkinan Kalau misalnya Terjadi delay Atau apa Yang Yang ada kemungkinan juga Di Indonesia juga punya Gitu loh Iya kan Bener kan Delay kemungkinan Di Indonesia juga ada Di sini juga ada Sama kayak gue tadi bilang Koneksi gue menurut aku Layak gitu Maksudnya Mungkin ada berbeda sedikit Cuman masih ada Bisa di toleransi Maksudnya masih layak Untuk main lah Gak yang sampe ngeblink ngeblink Delay Lu nembak jadi lebih sakit Lari yang lebih kenceng Gak sampai kayak gitu Nah jadi Akhirnya gue tanya Ya gue kan cuma menjelaskan Kemungkinan Nah sekarang gini deh Lu tanya sama orang teknisi Teknisi lu yang ngerti tentang Koneksi Dia jawab Ada kemungkinan Yang bisa terjadi Nah sekarang gue tanya lagi Yang malu Kemungkinan Kalimat Kemungkinan Yang akan terjadi Berarti artinya apa Masih belum tentu Antara iya dan tidak Solusinya apa Percobaan Kenapa lu langsung Ngiring opini nya ke sana Sedangkan lu harusnya Nengahin Netral Pertanyaan lu tuh Eh penjelasan lu tuh Gak netral sama sekali Jauh dari netral bro Kesel dong gue Iya gak sih Mas saya disitu Ya otomatis lah Mereka gak mau semua Kau gue jadi posisi tinnya Gue juga gak mau lah Ya ngapain gue Ngelawan Itu Ada kemungkinan Ngelag segala macam Iya semep 2 map Habis itu mapnya Habis itu mapnya Yang lain Ngelag Ya gue juga gak apa-apa Kalau misalnya Penjelasannya kayak gitu Kesel dong Ya sekarang Kalau elunya gak mampu pun Lu juga males main Maksudnya kan Iya lah Sekarang gini loh Siapa sih yang mau main Ngelag lah ya Ah itu Ya itu Logik aja lah Bukannya lu mau maksain Demi tim lu kalah juga kan Kan gak logis Ya sekarang gini deh Ngelag itu Gak cuma aku loh Yang Gak cuma mereka Mereka loh yang rugi Aku juga rugi loh Nembak mereka juga Ngelag susah Ya kan seolah-olah tuh Kalau misalnya ngelag tuh Biar mereka doang Yang diuntungin Aku diuntungin Mereka yang rugi Enggak loh Sama-sama Kalau nembaknya Siapa juga yang mau Pernah main ngelagnya gak sih Logikanya Gue juga gak mau cuy main ngelag Cuma Menurut aku nih Yang main setelah aku Tahu disini bisa main Dan aku jadinya main Tiap hari Dan lu bisa liat Lapse streaming gue Gue bisa live sampe 5-6 jam Dengan Tiga display ini Yang harusnya Puisi gue lebih berat Yang kemungkinan Koneksinya jadi lebih Ngelag segala macam Buktinya lancar-lancar aja Lek Itu loh Tapi lu udah ngomong ke staffnya Udah Lek Oke maksud gue kan Jadi lu udah langsung tegur ke staffnya Setelah ada omongan yang kayak gitu Setelah aku dapet FN Aku tanya ke dia Segala macam Ujungnya dibilangkan Lu sih ngapain sih Lu gak nurut kata panitia Dari awal gak boleh main Lah Kata dia gitu Iya Masih ada chatnya Lek Sekarang gini loh Gua Bukan tipe player Yang dikasih Lu harus begini Iya Lu harus begini Iya staff Lu harus kayaknya gak boleh ini Iya staff Lah men Gue pemain Apa ya Gue main main PB 12-an tahun Lek Gue Kalau misalnya ada Peraturan yang gak make sense Gue protes lah Gue tanya lah Sekarang gini loh Peraturan dibuat Itu pasti ada dasarnya Misal Nak kamu gak boleh makan permen ya Kenapa Ya itu peraturan mama Ya alasannya apa Ya ntar batuk Betul kan Jelas Lagi PBD Orang gak boleh nge-cheat pada suatu turnamen Itu peraturan kan Alasannya kenapa Dasarnya apa Karena merugikan Jelas merugikan pihak lain Karena ada orang pihak yang dirugikan Makanya itu dibuat peraturan Dia boleh Peraturan gak boleh main Dasarnya apa Gue tanya Karena lu di Sydney Lah Kenapa kalau misalnya gue di Sydney Kemungkinan adanya Nge-lag segala macam Koneksi gue bagus Gue streaming Berbulan-bulan Kecuali Sehari Dua hari Seminggu lah Masih bisa Masih belum bisa Dijadikan butuh Kalau misalnya gue lancar Gue berbulan-bulan Live streaming Gue bantu latihan temen gue Gue separing sama orang-orang juga Gak ada tuh Masalah lag segala macam Delay dan lain-lain Gak ada Masih normal-normal aja Layak untuk sparing Layak untuk latihan Dan menurut gue layak juga untuk tanding Gak bisa Pokoknya harus di Indo Peraturannya tuh Gak make sense Gemes leh Merti gak sih lu Gue gemes Sekarang pun Kalau emang peraturannya Harus orang Indo Lu kan orang Indo Gue bilang Gue masih statuen Gue cuman Di sini Gue cuman belajar Sekolah Kecuali beda Harus disini Harus disini Harus Kenapa harus disana Sedangkan turnamen ini online Kenapa Sedangkan disana juga Lu belum bisa mastiin Di Indo itu Gak ada delay Gak bisa lu pastiin Gue percaya Semua player yang akan bertanding Itu pasti memilih tempat Atau warnet Yang koneksinya Paling bagus Make sense gak sih Sekarang gue bilang gini Gue bisa nunjukin speedtest gue Gue pasang nih 100 Mbps Buat gue pake sendiri Staffnya bilang apa coba Apa Kalau misalnya jaringan disana Bagus Lu gini kita dong Ternyata dulu Gue tuh gak nge Yang gak mau loop main Itu sebenernya staff Dari pihak DP2 nya Atau dari player sih sebenernya Iya Hah Terus Atau dari staffnya Kan gue iyal-iyalan dari Sam-sam staffnya Setelah Kayak gue iyal-iyalan Mungkin dia ngerasa Aduh ini Gimana ya Cara batain nih Yaudah lempar lah Oh gue tau Biar ada juara baru Biar gamenya masih rame Kompor Kompor Oh salah ya Gain gitu juga Batu juga loh gue liat Kirain kan Ya maaf deh Kalau bukan gak Gak selamat tuh lu Kan bisa aja Sekarang lu yang netral nih Make sense gak sih Di jawabannya kayak gitu Gue Eh gue bener-bener real loh Gue tuh gak tau ceritanya Gue cuman tau Denger dari Seorang Ardiansyah Cules Yang sering ngeliatin statusnya Dia update nih Mungkin Karena dia update di Facebook juga Di story juga Ya Gue nyarang update Update Facebook tuh jarang banget loh Dan Dan orang ngebaca Terus ngejelasin ke gue Jadi makanya gue agak kayak Ih menarik juga nih Gitu loh Jadi gue bener-bener gak ada Berpihak ke siapapun Gue cuman pengen tau aja Apa sih masalah lu Gitu loh Jangan mikir Gimana-gimana Jadi ini apapun yang diomongin sama dia Yang gue ambilnya nanti Jadi kesimpulan gue Itu berdasarkan pemikiran gue Pemikiran liar lah Ibarat TK Tadi barusan tuh pemikiran liar Bukan berarti gue udah janjian sama dia Gue bakal ngomong kayak gini Ini baru pertama nih gue ngomong sama Ola nih guys ya Gue juga dari awal Lu bilang Lu pura-pura gak kenal gue Biar lu biasa netral ya Gue cuman tukar pikiran nih Gue minta pendapat lu Gitu loh Oke terus Sampai sini nih Ada mungkin aku salah kata Gitu apa segala macem Gue minta maaf nih Cuman Emang itu yang gue alamin Gitu loh Nah setelah itu dia marah Jangan gitu-gitu banget lah Nri Segala macem kita udah kerja profesional Segala macem Bahwa jangan lah Gue liat Lu kok update status segala macem Gak jelek jelek staff Mohon maaf nih bang Kau misalnya merasa tersinggung ya Kau menurut gue Lu kerjanya kagak profesional Lu bilang lu kerja profesional Mungkin menurut lu udah profesional Menurut gue kagak profesional Ditambah lagi Bukan menjelekan Semua yang aku bilang Yang aku update Fakta Coba screenshotin Dan kirim ke aku Dimana Kali-kali aku menjelekan Yang memang bukan fakta Iya Yang memang bukan yang aku alamin Aku berani bilang kayak gitu Karena memang itu yang Aku bukan tipe orang asalnya POS Lu tau lah I see Terus abis kayak gitu Udah tuh Itu keposulan terakhir berarti tuh Nah gini Setelah itu kan gue tau nih Awalnya gue mikir Timnya yang gak mau nih Padahal udah pernah main sama gue Terus gak mau nih Nah otomatis Ternyata tau dong Biangnya nih Kalimat Kalimat agreementnya nih Yang gak netral kan Yang ngebuat Timnya jadi gak mau Otomatis yang balik lagi Salahnya dicapai Ayo Iya dong Gue tanya segala macem Ya pokoknya pas gue Prokes ke dia Ke staffnya Dia cuma bilang Yaudah sih ngapain lu Gak nut panitia Kan panitia mutlak segala macem Iya Gue juga pertama kali turnamen Gue tau Panitia mutlak Cuman keputusan lu Peraturan yang lu buat Ini kan masalahnya Peraturan dia kan baru Lek Karena online kan baru Betul Dan kasus gue ini juga baru Pertama kali Kasus gue ini unik Makanya aku minta Di reconsider Di pertimbangkan lagi Keputusan panitia mutlak segala macem Iya mutlak Tapi itu Tanya dasarnya Tapi itu udah keputusan terakhir tuh Final Apa masih ada lagi Gak ada udah ya Berarti itu ya Iya Keputusan yang terakhir Sampai detik ini ya Keputusan yang terakhir Sampai detik ini Intinya Intinya gue jengkel Jadi gue bilang Yaudah Landry Segala macem Apa namanya Pokoknya intinya Gak mau Gak mau Gak bisa lu gak bisa main Dan tim lawan tuh gak mau lu main Kayak gitu Intinya Intinya gitu Terus dibilang Ini ada tim lawan nih Yaudah deh gini deh Lu Chat dah Siapa Kasih tau gue Siapa tim-tim mana aja Yang berubah pikiran Yang pengen lu main Dia bilang kayak gitu kan Ini tim GFL ada Ini nih Chat gue katanya Dia berubah pikiran Katanya kayak gitu Gak ada re Sorry Males gue udah enek Pokoknya intinya gue gak boleh main Kalau pun Misalnya nih Gue Akhirnya boleh main Gak mau gue main Enek gue sumpah Sekarang gini Kalau misalnya kita Kita bahas Sampai akhir pun Bullet disitu-situ aja Sekarang gue tanya Masalah koneksi segala macam Aku bisa prove Koneksiku Apa namanya Bagus Segala macam Kalau lu ngomongin Koneksi Itu bukan Bukan logika Yang harus Ibaratnya Kalau koneksi ya Kita ngomong di Koneksi nih Sekarang gini Koneksi Kita setip nih Kita berlima Ada cadangan satu Ya udah itu kan tugas ya Kalaupun lu kenapa-napa Ya silahkan Lu gak usah nungguin gue Silahkan nih Orang ke enam cadangan ini main Gitu loh Ngerti gak Masuk wakal sih Iya gak Itu kalau lu ngomong Koneksi Soalnya Semua tim pun Semua turnamen pun Sistemnya kayak gitu Dimana ada satu Ini aku baru denger sih Iya bener juga Masuk akal ya Satu ada yang DC Kalau memang ada Kalau misalnya Memang aku ada masalah Yaudah orang koneksi main Iya gak sih Itu kan tugasnya cadangan Tugasnya stand in Masuk akal ya Aku baru keinget sekarang Iya bener Lu DC Lu mati lampu Ditunggu 5 menit kan Raturannya tuh Kalau gak salah 5 menit Kalau emang Gue lebih dan gue gak bisa main Yaudah silahkan Kan ada stand in Kan lu juga masuk ke stand in Kalau emang lu udah daftarin Jadi stand in Bukan berarti Lu gak didaftarin Jadi stand in Tiba-tiba lu minta main Itu kalau lu ngomong koneksi Lu salah Ini tuh bukan masalah koneksi Cuman balik lagi Ini gue ngomong ke Panitia Kalau lu kalau masalahin koneksi Lu salah Tapi kalau lu Masalahin rules Ada rules yang menunjukkan Kalau di luar negara Indonesia Gak boleh main Yaudah sini lu tunjukin sama gue Kalau emang ada Yaudah gue nurut Selesai Tapi kalau lu masih Kalau lu masih bahas koneksi Ya gak bisa Ini bukan masalah koneksi Nah setelah itu Setelah itu Dia bilang Yaudah sih rules kita itu Orang Indo Main di Indo Gue tanya lagi dong Kenapa bisa dua tuh Rules kayak gitu Gue penasaran dong Masa rules gak ada dasarnya Ya kayak gue tadi bilang Ya itu Balik lagi ya ke koneksi Iya Makanya gak bisa Kalau lu minta masalah koneksi Gak nyangkut Gak nyangkut Sekarang Turnamen apapun Yang oleh keadaan kayak gini pun Semuanya online Dan semuanya negara mana aja Boleh ikut gitu Kalau lu masih lain koneksi Gak bisa lu Iniin koneksi lah Koneksi Indo juga emang gak bisa putus Bisa aja putus Gak bisa lag Bisa aja lag Pingnya turun Terus kenapa lu masalahin gitu Kalau emang si Indri Tiba-tiba nge-lag dan turun Yaudah gak usah main Kan simple Itu gue sih Kalau jadi lu sih Ya sih Ngotot juga gue pasti Wajar sih Apalagi ini Keadaannya Lu pergi ke sana itu Ibaratnya Study ya Sekolah Sekolah ya Lu pergi ke sana Lu sekolah Dan lu pasti kangen kan Siapa sih lu pengen ninggalin Amat tim lu yang Iya gak sih Yang banyak kenangan Belain tau gak gue main PB juga disini Saking bercintanya nih sama PB Lu kok bisa tau Perjuan gue main PB ya Setiap latihan Gue pas lagi skripsian Itu sebelah gue Laptop gue latihan Gue mati Gue ngerjain skripsi Serius Gue hidup lagi Gue sumpah demi Tuhan Sampai segitunya Gue berkurang Gue cintanya sama game ini Ujung-ujung tapi gue gini Gila gak lu Kesel gak lu Sedih gak Sedih Kalau menurut gue sih ya Kalau emang dari panitianya Panitianya cuman gak mau ribet Yang pertama Yang kedua gak mau di komplain Terus yang terakhir ya Pengen ada juara baru Biar ini game ini masih ada bisa Renkarnasi Kalau menurut gue sih Masalahnya gak logis banget Kalau masalah ngomongin koneksi Kalau koneksi Gue bilang dari awal gak make sense Makanya gue Siap Lucunya le Lucunya le Gue menjelaskan nih Gue bisa proof speed test gue Gue pasang 100 Mbps gue pake sendiri Ada lagi tuh yang culitin tuh Ya sorry dah Ini kalo gue pake segini nih Ini koneksi gue 200 Mbps nih Cukup gak Jadi kayak bahan olok-olokan gitu Bro Masih Iya banyak tuh Devi tuh Minir kayak gitu Bro sorry bro ya Gue bukannya mau pamer-pamer koneksi Gue hanya menunjukkan bukti Bahwa koneksi gue layak Koneksi gue cukupan Lu katanya udah Bukan mau gue pamer koneksi gue Enggak bro Lu katanya udah main pb bertahun-tahun Masa gak tau Kalau anak-anak pb pada kayak gitu semua Tukang ngolok-ngolok Tapi apa ya Mereka tuh serius Mas kayaknya Cuy ini masalah lagi serius nih Kita ngobrolnya lagi bersih tegang nih Lagi tegang nih leher bro ya Sempet-sepetnya ngomong kayak gitu Orang gede Orang gede nih yang ngomong Maksudnya Ya kan emang begitu Isinya kan emang begitu Banyak juga Yang bilang kalo Ya Siapapun yang gak tau Kayak bilang Apa pb itu toksik atau gimana Ya begitu Lahirnya dari orang-orang begitu Jadi semuanya ikut-ikutan Pengen-pengen keren Dibilang pengen keren Jadi semuanya pengen Nginjek nama Di atas penderitaan Atau kasus orang Makanya kenapa Gue gak pernah mau Ngadain Apa Ngebahas-nggebahas Kasus-kasus di pb lagi Karena gitu Berkepanjangan jatuhnya Kayak dikit-dikit Ini udah masalah nih Ini lah Reaction lah Ini lah Pengen gitu Pengen nyari Gak ada masalah Tapi pengen nyari masalah Ngerti gak sih Biar dilihat Bersinar disitu Kayak gitu Makanya Banyak grup-grup aneh juga Anak pb Jadi udah keputusan saat ini Lu bener-bener pure Udah gak mau main Gak Gak Dan dari pihak sananya Gak boleh juga Gak boleh juga Dan minta lu untuk Nge-tagdown Atau ngebersihin nama mereka gak? Gak lah Ngapain Kok dia minta kayak gitu Gue balik lagi Gila lu Gak kali aja Ada gitu kan Gue besok emosi lagi nih Sumpah Tapi lucu Bersihin nama gimane Bersih dari mana Gak aneh Kalo liat-liat dari Gue gak tau ya Maksud gue ini kan dari pihak lu ya Gue dengernya Dan gue Gue pengen juga tau dari pihak Dari sananya sebenernya Iya boleh Boleh-boleh Lu impah gak subnya coba Aduh Cuman kan mereka jarang ada yang mau buka suara Dari dulu juga Takut ketemu gue Gak tau ya Gue juga mau nih Dengar dari dia nih Biar gitu Kalo misalnya meh ada Yang segini ganjel lagi Tilingan gue Gue speak up lagi gitu Karena gue Gue orangnya kritis banget ya Kalo misalnya ada sesuatu yang Ngeganjel nih Menurut gue salah Gue speak up le Gue bukan tipe-tipe orang yang Diem-diem Ngomong belakang Eh ini subnya begini nih Segala macam Gue langsung ngomong tuh sama orangnya Mau dia mau siapai Siapai-siapai Iya lawan Kalo misalnya gue salah Gue minta maaf Satu lagi Kalo emang dia mau minta agreement Dari tim lain Kenapa gak ngadain Zoom meeting gitu Iya gak sih Gue kepikiran gitu Kenapa gue gak yang Minta izin nih Iya Lu yang harus Lu yang gerak Perwakilan dari tim gue Gue mau ngajukan diri Karena tim gue Butuh gue Saat ini Dan gue juga Tidak keberatan untuk membantu Dengan senang hati Temen gue untuk bermain di Grand Final Menurut saya Saya koneksi saya Ini tidak ada masalah Tidak melalui bule Segala macam Mungkin ada temen-temen Yang udah pernah Sparring sama aku Merasakan sendiri Adakah kendala Dari gerakan saya Atau tembakan saya Gitu kan Kalo misalnya gak ada Yuk kita coba nih Main Gimana rasanya Ada delay gak Ada goib gak Ada tembakan-tembakan Itu gak Anak-anak huyul gak Yang kira-kira Gak ada orangnya Terus belum mati Ceprak Gitu ada gak Gitu loh Ini dia ngomong langsung Ke orangnya Tanpa gue tau Kalimat yang disampaikan Seperti apa Tau-tau Dia pun katanya Pada gak mau Mutlak gak mau Pada gak mau Hampir semua Cuma satu aja Netrust Gak macam Blablabla Dan gak mau disebutin Dan itu juga Gak ada buktinya Kalo ada berapa tim Yang gak mau gitu Gak ada buktinya Gak mau disebutin kan Tapi lu tau gak Eh lucu lagi Lucu lagi le Yang satu nih tau Yang netral gue tau nih Timnya Oke Yang satu yang gak terima Yang tadi gue bilang Gak terima Kak Itu bukan aku loh Aku netral Dikasih chat Dikasih FN Gak macam Dua Total lima Yang netralnya aku udah tau dua Yang laporan amaku dua Dia tiga Tapi dia bilang empat Mutlak Gak mau Empat Yang gue temen tiga Ayo Beda lagi kan informasinya Berarti kan tapi bisa dari orangnya Itu yang ngomong sama lu Itu bermuka dua Itu chat group loh Chat group inti timnya dia Bukan chatnya sama staffnya Kan ujung-ujungnya kapten yang nyampein ke staffnya Iya Kaptennya itu kirim FN Ke grup chatnya dia FNnya dikirim ke forward ke gue Dan dia tim ini Bersi dia ngomong Kalo misalnya memang nanti ke bawah timnya Kita siap speak up kak Gue berani speak up Apa yang disampaikan memang seperti itu adanya Dia berani saksian loh Ayo loh Bingung gak loh Bingung gak loh Bingung gak loh Cuman yaudahlah ya Sudahlah Sudahlah Gak ada abisnya muter-muter Kalo kita bahas koneksi Ngomong lagi ntar Pokoknya enggak Orang Indo yang harus main di Indo Titik peraturannya Ditanya alasannya kenapa Enggak gak Jangan lu tanya alasannya Tanya peraturannya yang tertulis mana Coba liat Tau udah tuh Ada peraturan tertulisnya gak Coba liat dong kalo ada Kalo belum ada Kalo belum ada Kalo belum ada sih nih Saya bantuin bikinin peraturannya Biar lebih jelas Orang kalo misalnya mau penyelenggara kayak gitu Kalo misalnya bikin peraturan Kan pasti ada dasarnya le Iya makanya Karena ada impact Ada dampaknya gitu Makanya gue bilang sama lu Lu tanya Ada gak peraturan tertulisnya Nah kalo misalnya ada le Misalnya nih Kalo ada Gue juga belum tau Kalo misalnya ada Gue tanya kan Itu kerasara nih Ini nih peraturan yang ini nih Poin ini Dasarnya apa nih Gue gak boleh Gue mau tanya itu Soalnya kan pasti ada dasar-dasarnya Iya Kalo ada Kalo ada Dan bener-bener tertuju ke hal seperti lu Yaudah fine Lu kalah Kalo ada Kalo ada Dia bilang ada Kalo dia Dia kemarin bilang ada le Yaudah Lu tanya aja Peraturannya nih Katanya Udah peraturan kita Mutlak Orang Indo Main di Indo Demi kayak gitu Yaudah mana peraturan yang tertulisnya Tertulis Coba saya mau liat Kalo emang ada Kalo gak ada Sini saya bantuin bikinnya Biar gak salah Bilangnya gitu Gak turun lagi deh Sponsor nih Kayak ini Aduh Ikhlas gue le Kalo saya masalah itu Serius dah Maksudnya biar Ini kan baru Katusnya unik kan ya Biar pada pinter lah Belajar lah dari gue Cukup gue aja lah Makanya lu bilang Kalo belum ada peraturannya Sini saya bantuin bikin Biar lebih jelas Kan menyibir Maksudnya gue bantu ya Tapi gue kepo sih Gue kepo sih Gue pengen baca Yang kemarin lu tulis Itu masih ada gak Masih ada ya Ini lebih kacau Dari yang aku kira Udah guys capek Ternyata lagi baik bobrok Aku chat sama penitianya Yang bersangkutan Seolah-olah Dia menganggap Aku yang jahat Disini dengan cara Menjelik-jelikan staff Merasa mereka yang tersakiti Karena sudah bekerja profesional Oke lah Aku yang jahat Disini Aku Aku yang gak profesional Disini Aku Sampai gak bisa ngomong Intinya masalah Agreement kemarin Pihak staff Menuntutku sama sekali Gak net Eh menurutku sama sekali Gak netral Aku bisa approve Dia gak netral Aku ada bukti fair Penjelasan dari salah satu tim Yang mempunyai staff mereka Dan bisa jadi Semua tim Kayak ditanya Kayak ditanyanya Eh Dan Tim kayak gini Ditanyanya Dari Pertanyaan agreement tersebut Intinya ada kalimat Yang bakal ada Masalah jaringan Ya segame Dua game Mungkin ngerasa Semuanya kayaknya dulu Kok lebih lancar disana Rugi dong kita Jadi awalnya bilang Takutnya lo nge-lag Iya Salah Merugikan Sekarang koneksi gue lancar Pering juga juga Pering juga Iya Sebenernya masalahnya bukan Di Apa Di Di speed itu Ndri Masalahnya itu Di ping Di ping itu dimana Emang kalau server jauh Bukan Cuman kalau selama Kalau emang kayak begitu pun Ya Kayak Mike Mike kan di Filipina kan Gue kemarin ngajakin dia main Itu emang pingnya jelek banget Dan dia Ya udah dia gak mau main gitu loh Kayak Ah gak bro Males main ini gitu Jadi kayak PB itu kan servernya bukan server Asia Dan ya bisa jadi ping dari sana Lebih bagus untuk nangkep kesini Ya itu bisa Bisa jadi Memang Memang ping sih Bukan speed Speed juga perlu Cuman Memang kalau misalnya untuk ngaruh ke in-game itu Memang ping Nah masalahnya Itu yang di game itu Ping bar bukan sih Yang ijo-ijo yang merah-merah itu Itu ping bar bukan? Bukan Itu bukan Itu apa ya? Gak tau tuh gak jelas Kalau dulu itu ping banget Ngerasa banget Kalau turun udah pasti nge-lag kan Sekarang gak kan? Kadang turun Gak nge-lag Iya Gak ngaruh kok Nah di in-game ku Itu tuh bar itu Selalu full Gak pernah berkurang Gak ngaruh kok itu Setau gue Banyak juga yang Cuman dua Gue kadang main Kadang dua gitu Kayak Gak jelas juga Apa RMA apa gimana Aku gak tau Cuman kalau saya masalah ping Pasti kerasa lah Iya lah Kita juga gak mau bakal main Kalau pingnya jelek Kayak kita patah-patah Apa gimana Tinggal tes ping aja kan Bisa Tes ping Kemarin ya Gue udah Gue udah Udah nyaranin Gue bisa Roof Apa sih masalah koneksi gue Apa segala macam Yang menunjukkan gue Layak untuk main nih Masih layak untuk main Segala macam Pokoknya enggak Gak bisa Pokoknya gak bisa Gak bisa Gak bisa Batu Jangan batu Gak bisa Lu orang nge-lag Gak usah main Batu Aduh Kasih aja Gak lindri Wah ini kesempatan gue Nimpung lagi online kan Tadi mau pensiun Temen-temen Temen-temen kayak gitu Ayo dro Segala macam dro Ketanya online nih Akhirnya online Ketanya aja Ayo dro Kegin dro Barang Yang buat gue sedih Cuman satu Dari awal gue Ngurusin Kasus ini ya Yang buat gue sedih Cuman satu Bukan-bukan Dari pihak Mana-mana Enggak Dari tim gue sendiri Kenapa Sabar ya Sabar deh Sabar deh Kenapa tuh Kenapa Kenapa Kagak Sabar 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 Kenapa Sabar Minum air putih dulu Cheers Loh kita Cheers Yang buat gue sedih tuh Si Angel Ngecat gue Apa? Angel Angel Ngapain lu? Ngecat Ngecat Gua ngerti sih Gua ngerti sih Gua ngerti sih Sabar deh Gua ngerti sih Ngerti Ngerti gue Ngerti gue Berarti Se Ya Sih lah Ngerti gue Seberapa dekat lu sama mereka Ya kan Sedalam itu Sekenkul itu Apalagi yang bisa bikin lu seneng Tadinya pengen macemain lagi sama mereka Taunya malah Fail Itu doang yang buat gue sedih tuh Temen gue Serius Dia Buat nanti pimpin doa ya Kayak biasa Kita turnamen Kamu tetap pimpin doa kita Sebelum lain Karena memang Dari awal Sampai sekarang kan Yang pimpin doa Setidak turmen Pasti aku Gitu Sampai kayak gitu tuh Anak-anak Gue sama sekali Gak ada hubungannya sama Aku gak boleh main Masalah ribut sama orang Sama sekali enggak Respon mereka tuh Yang menerima Keputusan terakhirnya tuh Dengan legonya tuh Ngomong kayak gitu tuh Kayak Oh anjir Kesayat gue anjir Itu mereka tuh Itu kalo misalnya lu pada mau tau Itu bedanya tim gue sama yang lain Gitu Tapi sekarang gue mau tanya deh Kayak Dia mengirim volunteer ke seluruh Indo Dan sekarang kalo tuh Temen-temen lu pada main di kamar Masuk volunteernya ke kamar gitu Masuk lah Saya mau jadi volunteer Jepeto Boleh gak? Sekarang Sekarang aku tuh Kemarin tuh sempat ngomong sama Pihak Korea Gue gak salah Kalo misalnya Masalah kirim staff Yang satu-satu itu Sekarang gini pak Kalaupun ada staff yang dikirim Ke masing-masing player Bapak bisa pastikan staff itu jujur Bapak bisa pastikan itu staffnya Tidak bermain curang Di belakang perusahaan Sama playernya Kejadian waktu itu Kalo waktu itu Gak salah pernah sempat kejadian kan Yang Yang apa Ada tidak kecurangan Padahal disitu ada staffnya Karena sempat kejadian ke waktu itu Aku pernah denger Aku bilang kayak gitu Gak bisa jawab dia Gak bisa Semua itu ada kemungkinan Sabah kayak misalnya delay Segala macam Indo kamu bisa pastikan Indo gak ada Apalagi online Online udah pasti Ada kemungkinan delay Mau dimanapun itu Even itu di Indo Ya gue juga dengernya sedih sih Sebenernya Sedih dalam arti kayak Apa ya Ya udah terlalu banyak kecewa sih Gue sama Ini game Maksudnya Kita gak buang waktu Segala macam Di balik itu tuh kayak Mereka Yang pertama ya Gitu-gitu aja Terus yang kedua tuh kayak Ya hal-hal yang kayak ginilah Kayak Lu gak bisa Apa ya Kayak mengambil keputusan yang pas Gitu kayak Selalu merugikan Selalu merugikan Selalu kena protes Selalu kena ini Gitu Kenapa ya Yang sekarang-sekarang aja nih Kayak gitu Kenapa Makanya kayak Orang-orang ya Sekarang kalo Indri lu bayangin ya Si Indri ini Kalo udah sakit hati ini Terus dia mau gitu Main PB lagi Kayak dulu gitu Pasti udah beda main feelnya Sekarang kayak Benny Mungkin lu juga sering ngomong Kayak Lu juga sering denger Ngomongan Benny Kayak Anak-anak PB tuh Toxic-toxic gitu Kayak Apa Komunitas PB tuh Toxic-toxic Hampir semua orang ngomong gitu Yang ngomong gak toxic tuh gue Cuman di akhir-akhir ini tuh Gue kayak Merasakan kayak Oh anjing ini loh yang ternyata Bener ya ternyata Orang-orang yang dibilang Iya sumpah Gue baru ngerasain Kalo gue baru sadar gitu Berasa Akhir-akhir ini loh Dan yang lebih berasa lagi Gue tuh setelah PBAC itu Itu gue Waduh lu kalo gue ceritain Soal PBAC itu udah terlalu banyak Pengorbanan gue Bisa dibilang Bukan pengorbanan Ya sebenernya baru korban Cuman gue Mau membuat sesuatu Hal yang lebih itu Untuk PBAC itu Gede banget impian gue Dan setelah itu tuh Bukannya malah gue tambah semangat Sama main game ini Malah kayak malah kendor Gue cuma main kayak Ketemu temen-temen lama Yang gue main Kalo enggak yaudah Enggak gitu Itulah yang membuat Kayak Ya kayak gini Jadi komunitas gak sehat Kayak Balik lagi Orang kecewa Segala macem Kayak gitu sih Kalo menurut gue Sedihnya gue disitu Kayak apa ya Lo bilang kalo lo profesional Sedangkan Banyak hal yang Kita bilang tuh Lo tuh gak profesional Lo tuh semua tuh gak ngerti Lo gak ngerti Kenapa orang bilang PB tuh ke ZP tuh Malah lebih hancur Kenapa orang bilang Makin hari PB makin sepi Sebenernya gue tau Lo ngerasa tuh Karena dari pihak Sananya tuh udah ngerasa Kayak kita udah ngelakuin Hal yang maksimal Baik gitu Maksimal Iya bener Maksimal menurut NT Menurut kita Enggak Karena kalian tuh Gak mengerti apa-apa Yang dimana kalian pegang game ini Kalian belum belajar Seset-seset Dikit-semit-dikit Kalo menurut gue Ini kritik dari gue pribadi Yang kenapa Akhir-akhir ini Gue udah malas main PB Karena kayak gitu Selain gamenya gitu-gitu aja Gak ada perubahan Dari pihak Sana-sininya juga Gue mendengar banyak aduan Sampai Ucup pun pernah ngomong tuh Mungkin lo tau Kasusnya Ucup kemarin Yang mana tuh? Oh lo masih main ya Iya final kemarin kan Sempet Ada ribut-ribut juga Tapi dia gak Bener-bener gak nge-share Dia cuman cerita aja ke gue tuh Sama anak-anak epic Paling yang tau Ini kayak gitu-gitu Banyak banget Hal-hal yang Sistem yang kayak Kita mau final Dipercepat Eh persepatung nih loh Gini-gini Gini-gini Kayak Wah Kita mau final loh Kita mau istirahat sebentar Gak bisa Dilanjutin Maksudnya mereka tuh Gak mikirin gitu loh Overtime-nya Ntar di game Apa gimana Itu simple-nya deh Mereka cuman mikir Oke satu game Sejam Jebret Gak Mana bisa Gak gitu Makanya gue bilang Mereka itu kayak Oke mereka udah maksimal loh Mereka Bener-bener mereka tuh Udah berusaha maksimal Untuk mempelajari Yang kemarin Ngerti gak Cuman yang kemarin ini Setelah udah maksimal Mereka mau berusaha Untuk maksimal nih Cuman butuh waktu Untuk mereka tau Dan ngerti flow-nya Untuk ngejalanin yang Kayak sekarang Jadi mereka tuh Ibatnya kayak gak tau apa-apa Ya bukti kayak gini Kalau lu tanya Ada pertulan tertulis Gue yakin dia bilang Dia bingung kok jawabnya Cuma ada pertulan tertulis Pasti gak ada Tapi kenapa lu ngelarang Simpelnya nih Dari contoh kasus yang ini Cuman contoh-contoh yang lain Itu banyak banget Ya gitu ya Mungkin juga salah satunya Kayak Tepe pun Kalau lu tau Si Tepe tuh selalu bilang Kayak Pebe tuh begini sama dia Begini sama gue Yang selalu ngerusin Enggak kok mas Lu kali yang kayak gitu Beni Ini pada toksis Enggak kok Mereka gak toksik Mereka tuh cuman Kayak ikut arus aja Gini-gini-gini Sampe akhirnya Gue ngerasain sendiri Kayak oh iya ya Bener juga Kata orang-orang ini Sampe yaudah ya Jadi kayak kita mau main Jadi udah ngamut Apa gimana Gitu sih efeknya Kalau gue Makanya gue bilang Sedih Menyedihkan gitu Tapi gue sempet main Gue masih jadi player Pas JP itu Udah enggak ya kayaknya Oh main Don't break something Masih kok Apa Persona main apa Tidak ada Gue terakhir juara Itu kan yang PPGC di Medan Udah abis itu gak pernah main lagi Gue Gak jadi player lagi Jadi streamer Dan youtuber Yang view-nya Lumayan banyak Tapi gak disupport Itu Dari tahun 2018 Itu gue Tapi yaudahlah Indri-nya Gue sih kaget juga Gue juga gak nyangka Ini bakal kejadian sama gue Gue yang langsung menentang Langsung Langsung Trade ke Publisher Sekaligus Sekaligus developer game Langsung Ya wajar lah Ini juga Ibatnya mungkin Kalau Ya udahlah Terima aja Mungkin Kalau emang dia Memungkinkan ya Mungkin Kalau emang dari Keputusan dari sananya Dan Mau Ikutin apa Mau Yang kayak Yang gue bilang tadi Jari juara baru Ya mungkin Menurut mereka Bisa Ini menjadi Menjadi apa Suatu Apa ya namanya Reinkarnasi yang baik Dan bisa bikin Bikin rame Game nya Ya oke sih Ya udahlah Gitu loh Cuman nih Kalau emang gak ada Dan cuman Bermaksud Ini-ini Lu doang Seharusnya mereka mikir Lalu Lu dan galaksi Punya masa yang cukup banyak Gitu loh Oh gue tau juga Indri Bisa jadi Lu udah pada gak di EVO Sekarang Jadi buat apa Diperjuangin Gak ada Enjudgmentnya Mendingan gue Ngangkat orang-orang Yang baru Yang bisa ngajak Enjudgment Dan komunitas baru Gimana Gue jadi lupa Mau ngomong apa Tadi Mau ngomong apa Gue mau nyampein Dan meluruskan Ada Ada omongan Seperti ini Ada statement Atau pemikiran Orangnya Seperti ini Indri aja Kalau ngomong Baru diproses Segala macam Tim-tim tiar atas aja Kalau saya ngomong Baru diproses Kalau saya kita-kita ini Suaranya gak didengarkan Tidak Aku menentang Sangat menentang Kamu tidak bisa diproses Tidak diperjuangkan Atau tidak Tidak dilirik Enggak dinotis Itu mungkin karena Lu gak berani Speak up aja Kalau gue Orangnya Ada apa-apa Speak up Langsung Tujuh orangnya Bukan ke perantara Kalau misalnya Banyakan orang gini Ada masalah Ada turnamen Buat grup kan Dia ngomongnya di grup Buat apa Orangnya itu-itu aja Di grup yang baca Orang itu-itu aja Yang ngebahas Sudah gitu Kasusnya minta turun Minta turun Harga kice Oh gak ya Ditambah lagi Orang yang di grup Sama modelnya Sama-sama gak berani Speak up Mau gimana Mau diproses Kalau gue langsung Speak up Plus Gak digubris sama Ini Apa namanya Sama pihaknya Langsung nih Gak digubris Gak dinotis Oke Open discuss Nih Biarkan netizen yang mikir Netizen yang pada bisa kan Buktinya Langsung Kak Bisa ditelepon gak Ha Betul Betul Sebenernya lucu juga Game ini tuh Sebenernya dari tahun 2016 Waktu gue ke Thailand Itu ada kasus juga Yang dimana itu Turnamen internasional Dan saat itu juga Rusia Lagi naik-naiknya Dan Rusia Protes soal Helm Plus 3 Saat itu juga Dilepas Helm Plus 3 Lucu gak Bukannya memang Udah peraturannya Waktu itu pas Helm Plus 3 Gue lolos Juara ke Thailand Pake Helm Plus 3 Sampai sana gak pake helm Ini warna keren kan Ternama internasional Yang protes Rusia Yang gimana Berarti gak ada Standarisasi Rulesnya Itu dia Dengan game yang menurut gue Udah cukup tua ini Gila Kocak sih Game yang menurut tua ini Ya cuman kan kita Sebagai orang-orang yang Ya kalo orang bilang Lu kalo gak ada PB Juga miskin Oke Betapa Banyaknya gue Nutupin Tentang keburukannya Ini dan Akhirnya kita gak Tahan dan Memeledak juga Gitu loh Seharusnya lu balikin juga Ke mereka Kalo gak ada kita Juga lu miskin Gitu kan Sama-sama Kita gak ada yang saling Menguntungkan Sebelah kita saling Sebelah kita saling Menguntungkan Gue main Game nya rame Ya gue main Yang bikin komunitasnya Rame Kita juga Itu dia Sekarang sih gue Belum dijamin Kayak Komunitas PB dan Ibatnya Kayak Ya ini-inian PB Sekarang udah beda lah Dari segi apapun Udah beda Udah gak Seini dulu lah Apalagi sekarang PB itu kan Yang bikin hitsnya Dia kan Turnamen offline Sekarang udah gak ada Kita liat aja nanti Bukan yang mendoakan Cuman mengingetin aja Jangan kayak gitu Jangan sampe kejadian lah ya Itu dia Jadi diban Pembelajaran aja lah Kedepannya Jangan sampe kejadian Gimana keadaan Covid disana? Udah membaik Sangat membaik disini Disini udah normal Udah kayak Udah kayak normal aja gitu Udah pada kantor Udah rame Di bas juga Udah sesekan Tapi kan kalo di kita kan Sempet ada PSBB Terus normal PSBB lagi gitu Kalo disana Ada gitu juga? Ada sih kayak Ada Kayak social distancing Jadi ada sempet Dimana Public transportation itu Harus jaga jarak Misalnya nih Bas nih biasanya kan Orang masuk-masuk aja Jadi dibatasi maksimal Jadi satu Jadi bas itu kan Biasanya kan ada dua 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 gitu kan Jadi satu 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 Dan tidak ada yang boleh berdiri Kayak gitu lah Tapi punya saya suka berdiri Bagaimana dong? Beda ya? Beda ya? Beda ya? Jadi kan kalo kita Masanya kan di Jakarta ini kan PSBB Yang parah banget tuh Abis itu kan Normal lagi tuh Entah normal Entah pada bundle tuh Abis itu PSBB lagi kan Jadi kayak ada Wah pas udah dilepas Wah ini udah brutal nih Udah terlalu chaos nih Jadi balik lagi gitu Disana ada gak? Kayak gitu juga? Enggak Enggak Emang tertip aja gitu ya PSBB terus jadi biasa aja gitu ya Iya Iya biasa aja Soalnya mungkin disini memang Pemerintahnya mungkin lebih cekatan ya Kalo misalnya aku nilai sih lebih cekatan Terus yang paling penting tuh Orang-orangnya sadar kesehatannya Banget Banget ya Jadi tanpa harus diwajibkan misalnya nih Kayak Kayak para peraturan pemerintah Harus semuanya pake masker tuh disini Kayak gak ada Dianjurkan menggunakan masker gitu Jadi ada poster Beg menggunakan masker nih Jadi Di public transportation Semua orang tanpa diwajibkan Udah pake masker semua tuh Udah pake sanitizer Udah pake glove Udah pake ini Segala pacem Habis pegang ini Langsung pake Udah kayak gitu semua Padahal gak di langsung Harus begini harus begini Enggak Tapi mereka Enggak ada rajia masker gitu gak ya Enggak Enggak ada Lucu ya Buat kesehatannya sendiri Maka ada rajia aja Iya Maksudnya sadar kesehatannya tinggi banget disini memang Oke Kesibukan lu Ngapain aja disini Sekolah aja sih Sekolah aja Lu aja S2 dong berarti Kenapa Enggak Enggak Gue ambil Double degree Jadi gue Kemarin Kan gue S1 kan Di Indo kan Gue ambil Jurusan yang lain Jadi gue ada dua gelar Punya dua gelar S1 juga tapi Gue ambil Di bawahnya S1 D3 Satu Apa ya Advanced Diploma Namanya tuh Advanced Diploma Jadi ada D1 D2 D3 Terus Atasnya Advanced Diploma Apaan tuh jurusan ya Misalnya Leadership and Management Kalo misalnya di Indo aku International Business Kalo misalnya disini aku Leadership and Management Oke Gila Gila Hebat lo ya Ada kemauan juga Buat sekolah lo ya Orang-orang keli Gak usah kayak gitu Bilang nyaru Jangan kayak gitu Gue aja Turnamen aja Latihan aja Skripsi tuh tetep di jalan Gila lo Gue mati kerja skripsi Nyalanya apa Hidup lagi Gue langsung tinggal skripsi Main lagi latihan Gitu lagi Mati lagi Gue langsung Ngerjain skripsi Saking gue Totalitasnya tuh Gila Tapi gue ngiri sih Ngelet story lo Kalo lagi disana Banyak juga temen gue Yang disana tuh Di Melbourne Suatu saat lah Kalo kesana Tidak sadar bangun Masih jauh Muka aku kesini Gak mahal Cuman kan Kalo kita disana Mikirin Aduh Ini belum lagi Aduh cicilan ini Belum lagi Aduh ini Belum lagi Jadi gak happy Gitu ya kan Ya jangan dipikir Makanya Sampe sana juga Mau ngapain Kalo gak ada duit Harus punya duit lah Biar bisa naktir lo Ntar disana Demen gue Kaya gini Temen gue Amin 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 Drek Gue ada sampe Tolong numpang lo Jika ada cerita lo Cepat itu Gue pernah ke Surabaya Gue gak ada tempat tinggal Jadi ngu numpang Tempatnya dia Untungnya Ada kucingnya Disitu tuh Enggak Jadi gini guys Jadi dia ini Siawoleh gak tau Kenapa Gak tau gimana Gimana Dia bilang Gue udah di airport Di Surabaya Ini orang ngapain Di Surabaya Cuman gak tau Mau kemana Gitu Dia gak tau Kucingnya sama siapa Tapi gak tau kemana Gitu loh Jadi ujung-ujungnya Apa Ngecat gue Numpang Numpang ini Gue belum tidur seharian Gue tolong mau tidur Gue ngatuk banget Tapi gue lagi kelas kuliah Gak apa-apa dah Ya udah kuncinya disini Untung kuncinya gue tinggal lo Kalau kagak lo Ke kampus Itu lo ngapain ya Ke Surabaya ya Mau ngapain ya Lo kayaknya sama temen Temen-temen lo Mau kemana ya Gitu Mau kemana Mungkin Oh iya Lo mau kemalem Yang ujung-ujungnya Pas terakhir-terakhirnya Kita makan soto Sama tepen Tapi emang Emang pengen ketemu mereka Sebenernya Tapi mereka kan Belum bangun Waktu itu kan Posisi kan Makanya gue jadi gabut Udah gabut Tidur juga ya Tapi alhamdulillah Gue juga gara-gara main PB ini Jadi alhamdulillah Kalau gue keliling Indonesia Insya Allah Gue gak kelaparan lah Ada temen Gue kemana ya Ada temen Ada temen Ada temen Mungkin kalau ada temen-temen Beranggapan lain Atau punya pemikiran lain Atau Mungkin ada masukan Ini kan baru pemikiran gue aja Oleh juga nanggepinnya Kan netra dari pemikirannya dia Mungkin temen-temen ada Pemikiran beda Mungkin bisa sharing Mungkin di drop di Komentar Komen di bawah Dan Tadi masih tetap main-main P-tap ya Pindah deh Yang barusan kita main Yang barusan kita main Ente jangan pura-pura Gak tau Aduh apa ya itu ya Barusan ya Oh Juma Zuma Iya itu Zuma Anyway tadi lu ngomong Di sponsor JP itu Dalam apa itu Yang kayak ada acara kemarin itu Streaming Streamer kayak gitu Streaming rutin Di provide cash Oh udah Udah Kok gak ada masuk ke gue ya Gimana itu Maksudnya gimana tuh Gak tau Terasaan fotonya Marcel Cewek guna Di pajang Gue belum Aduh Dari dulu emang Takut Takut masang gue Ada apa sih Lu Lu gue tanya Beneran nih Lu ada masalah apa sih Memang mereka Gak pernah ada masalah apa-apa Cuman kok kayak 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 ada masalah gitu Gak ada masalah apa-apa Tapi kok kayak ada masalah gitu Terlihat sepertinya ada masalah Mereka mungkin yang menganggap Gue itu masalah Emang biang masalah lu Lihat muka lu aja udah emosi Gue juga masih aneh Kayak kemarin Ada ini Streamer Han Apa segala macem Ya ini pajang foto dipa Foto ini Perasaan view gue yang banyak Gak aneh Mungkin karena ini Lu bukan Player setianya dia Gak ikut turnamen lagi Emang Cewek guna pernah ikut turnamen Seenggaknya di caster Gue juga Dia pernah caster internal men Ada kontribusinya Tapi Tapi Casternya Casternya duitnya banyakkan yang disini Gimana dong Oh iya Asyik kan kita main Amongas seru lu Iya iya Main gak lu Main gak lu Main gak lu Amongas Main lah main Nah kayak gitu-gitu kan seru Boleh Boleh Kargawan aja Oke Nanti gue taruh linknya Linknya Link Youtubenya Indri Di deskripsi Dan Kalian kalau mau ngeliat streamingnya dia Atau mungkin ngobrol-ngobrol lagi Lanjut sama dia Bisa langsung mampir aja ke streamingnya Dan buat kalian yang punya ide-ide lain Eh Apa Atau pemikiran-pemikiran lain Atau mungkin Ya Pendapat kalian lah Boleh kalian komen aja langsung di bawah So anyway Sekali lagi Indri Thank you Thank you banyak Gue pengen ngomong Terima kasih banyak Masih ngerti Terima kasih banyak kan Bahasa Udah gila lu ya Makasih banyak Sehat-sehat cuy Salam buat yang disana Selamat sama-sama Sehat-sehat Mungkin ada siapa gitu Yang disana kan Yang lu kenal Salamin aja yang cantik-cantik Yang nganteng-nganteng Salaminnya dari gue Sehat-sehat juga Semoga Udah clear ya maksudnya Gak ada Gak ada Apa ya Gak ada Wih gak bisa lu harap Masuk videonya magic oleh clear Enggak Mungkin makin besar masalahnya Gak-gak Gak-gak Saya suka masalah Saya suka masalah Salah sekali Bicona 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 Pedas Atau teman-teman Bicona Bicona 11.10 Selamat Selamat istirahat And Bye-bye Thank you Indri Sekali lagi Thank you semua Pada nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Mampir-mampir Jangan lupa ke channel Indri Dan Bye-bye 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 Bye-bye